Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam program marketing online bersama Bekti Suhartono Sampai jumpa, Anda sudah menghubungkan dan serius untuk mengikuti program ini bersama saya Dan juga terima kasih kepada Terapis TV yang sudah memfasilitasi untuk kita sama-sama belajar di sini Bagaimana cara kita membangun bisnis online Memang sebelum kita memulai nanti pada waktu tahap-tahap selanjutnya, pada sesi-sesi selanjutnya, episode selanjutnya Kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita membangun dan membuat sebuah strategi Dengan menggunakan media internet kita bisa berjualan bagaimana kita memasarkannya Tapi sebelum jauh kita berbicara ke sana, saya akan berbicara sedikit sebagai awal pembuka Bagaimana kita memulai membangun sebuah bisnis melalui media internet Nah, pada sesi hari ini saya ingin membuka kepada Anda semuanya yang ingin memulai bisnis dengan menggunakan media internet Ini saya ingin memberikan pengalaman kepada Anda semua Awal mula, awal muasal, saya merintis bisnis online Pada saat itu, tepatnya pada tahun 2012 Saya ingin mendapatkan sebuah hasilan Memang saat itu saya ingin memiliki sebuah bisnis sendiri Dan memang, dan persisnya pada tepat pada tahun 2012 ini Saya memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur Dan ini banyak sekali yang menjadi pertanyaan buat para-para pemula Soal kita memulai bisnis online Pertama adalah, bagaimana caranya kita menjalankan sebuah bisnis online Dan kedua, jualan apa yang mungkin yang patas dan layak Untuk kita bisa mendagangkan jualan atau produk kita dengan menggunakan internet Nah, saat itu saya juga merasa bimbang Saat itu saya juga merasa bingung produk-produk apa yang bisa saya jual Karena saat itu saya juga masih keterbatasan Bahkan saya tidak sama sekali tidak memiliki sebuah produk Nah, pada waktu itu, akhirnya saya menguras otak saya Bagaimana caranya saya ingin menjalankan penghasilan sama Dan waktu itu saya tidak bermuluk-muluk Berapa juta, puluhan juta, tidak Saya ingin ada tambahan Minimal satu bulan, dua juta saja Kemudian, saya melihat kanan kiri saya Kemudian melihat orang-orang yang di lingkungan saya Dia memiliki produk apa sih? Dan saya akhirnya terperesik Oke, saya memilih, mencoba Nah, memang berbagai produk saya coba Saat itu saya menjualan produk-produk yang sifatnya recehan Saya juga sempat berjualan madu, obat herba Kemudian bantal, kemudian bahkan buku Nah, itu saya coba Saya coba, kemudian saya coba Yang penting saat itu saya berpedoman Apapun yang saya lakukan menghasilkan uang Nah, kemudian Satu Permasalahan selesai Penghasilan saya Mulai ada peningkatan Dengan menggunakan atau berjualan Walaupun itu bukan milik produk saya Tetapi Saya bisa menjual produk terapai Nah, begitu pula Anda Jika Anda ingin memiliki sebuah bisnis Yang saat ini Tidak tahu bisnis apa yang ingin Anda Jalankan Tidak perlu bingung Apalagi saat ini Banyak sekali supplier Banyak sekali produsen-produsen Yang Ingin bekerjasama dengan Anda Nah, mari tak Saya mengajak buat Anda semuanya Mari kita bekerjasama dengan mereka Bekerjasama dengan supplier-supplier itu Bekerjasama dengan produsen-produsen itu Kita belajar Sambil Melewati waktu Kita memiliki pengalaman Kemudian memiliki pendapatan Nah, akhirnya Kelak Suatu saat Kita akan Memiliki sebuah usaha sendiri Nah Pendek cerita Nah, setelah berjalan yang waktu Kejualan Door-to-door Menjajakan Apa Produk-produk orang Patu Dan pada tahun 2012 itu Memang saat itu lagi Mengenal Namanya dunia internet Bagaimana kita menjual dengan Menggunakan media online Dan saya mau belajar Dan saya mau belajar bagaimana Kita berjualan dengan menggunakan Legeri Kemudian Muncul lagi Media online lagi Dengan menggunakan Facebook Saya pelajari Dan bahkan pada saat itu Saya Saking Ingin Memiliki sebuah pengetahuan Memiliki sebuah pengalaman Yang Yang berbeda dengan yang lain Dengan berjualan Dengan menggunakan internet Saya sempat Saya sempat tempat Workshop Workshop 1, 2, 3 Bahkan saya Belajar Begitu pula Dengan anda Jika anda ingin belajar Ingin mendalaminya Jangan anda segan-segan Untuk belajar Pada pakar-pakar Karena Banyak media-media online Yang mungkin bisa kita Manfaatkan Salah satunya Yang saat ini Kita bisa membuat Sebuah web Kita bisa membuat Sebuah toko online Kita bisa bergabung Kepada marketplace Market space Yang ada di Yang Yang Ada di saat ini Ya Baik Nanti saya akan Mengulas Secara Singkat Bagaimana awal mula Kita membangun Sebuah Business online Oke Kita lanjut Setelah Yang satu ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.